bismillahirrahmanirrahim abu abu salam abu abu salami utawi iki iku mertela agi akad salam sejauh kawini tempah-tempah utawa pesen apa kerennya apa order abu abu salam utawi iki iku mertela agi akad salam wal qordi lan akad qord kaya makna utang obo makna tahlilu lafzini bisukuni rommalun mawsufun fi zimah layakunu bisa babi bayit kordun utang wal qordi lan akad utang warrohni lan akad qadeh an ibni abbas an ibni abbas radiyallahu anhuma kola dawo sabwa ibn abbas dawna qatiman nabi qatiman rawuh hadir sabwa an nabiyu kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al madinata ing kota madinah wahum khali utawi kaum iku yuslifuna wahum utai penduduk madinah iku yuslifuna jadi salam kadang iku yuslifuna ibn abbas salaf eh pada tempah eh pada akad pesen eh sopa penduduk madinah bismari ing dalem piro-piro wahuwan asanata ing dalem setahun pasanata ini pasanata ini lantum batam kola mongkodawo sabwa kajin nabi dano man utawi sabwane wong iku aslava lamun akad salam akad pesen sabwa man di samarin ing dalem kuah-puan ya balyuslif mongkodbecik pesenal sabwa wong di kailin ing dalem takaran maklumin kangtin warwi ila ajalin maring mongso maklumin kangtin warwi muttafakun alih halil bukhari dan iku tetap ketuwe dan iku ketuwe lafati imam bukhari man aslaba kutawi redaksi man aslaba wishayin di dalam ayat ini dipenterangakan bahwa penduduk madinah pada asalnya angin ketika rasulullah hadir kesana hijroh mereka niku umumi pesen simar buah-buahan dalam jangka waktu setahun atau dua tahun jadi aku pesen dikirimi buah-buahan setahun sampai dua dua tahun nah berapa kadarnya tidak tahu ya pebutnya berapa tidak diketahui melihat hal itu rasulullah mendahwakan barang siapa yang akati akat pesen 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 terus duit dikirim terus kemudian barang sudah datang hendaknya pesen itu barang itu sifat itu maklum kalau buah-buahan ditakar takarannya juga harus maklum berapa kadar yang dipesan dan pembayarannya sampai kapan dari sinilah akhirnya tercetus hukum-hukum salam berarti pikir hadisnya iqa usyari iqa usyari iqa usyari iqa usyari liba'dil mu'amalat al-jahiliyah ala asliyah lakin ma'abak di syurut wadda wabid jadi di sebelum islam itu sudah ada akad salam akad pesen lah apa yang ada di jaman jahiliyah ditetap akad pesen jaman jahiliyah sudah ada zaman islam akad pesen juga ada akan tetapi ketentuan-ketentuannya saja yang dirubah sesuai aturan syariah kalau akad pesen kadarnya harus maklum pembayarannya harus kontan itu bagian dari hukum salam nomor dua jawazus salam awis salam wakot ajmau ala galik illa maru ya'an ibn ilmu sayyam bukannya hukumnya akad pesen apamu apa itu bosan ya aku gak harus pesen apa ya'an ibn ilmu apa cood cood tambah cood tambah gak oler bayar di rumah oler maka yang nakat pesen itu maka aku bayar langsung salah ya'an ini aku bayar di depan akan salam itu tapi sifat-sifat sudah ditentukan kurung ketemu istilah yang orang nomor selanjutnya, nomor 2, syarat-syarat B, ini syarat A, B, C, D, terus-syarat wajah kembangkan salam. Jadi selanjutnya kita fokus pada hadis, kalau pikirnya sudah detail, mulai di bab nawa, sulam tawbik, sampai nanggani bakalmu, banteng riwayataki, saking abdulrahman, ibni abza, wa abdillah ibni abi awfa, radiyallahu ta'ala anhumah, wala dawasa wa abdulrah, abdulrahman kali abdulrah, dawala anhumatun kunna ona soba kita, ikunusibu merkoleh soba kita, mendapatkan soba kita, al-maghonima ing piro-piro, al-maghonima ing piro-piro, bando jarahan, jarahan itu harta rampasan per perang, kalah, uang kapir ini menjadi harta rampasan. Maha rasulillah, serta ni rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, waganalan ono, iku batinah, teko yang kita, apa anbatun, anbatun niki, kaumun anil araf, istajma'u wadaqolat fihim ansabu, kemudian nasab mereka masuk kepada yang yang lain. kecampuran yang lain. min anbatun syam, saking piro-piro wong araf, ing dalam tanah syam. kusim kono, panus li fahum, nuli pesen, akad salam soba kita, hum ing anbatun, il khintoti ing dalam gandum abang, wassyairi lan gandum potih, waszabibi lan kurmokari, tapi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain, batin zabib, tapi waszaiti lan minyak zed, zaitun ni lo, minyak kontek, tapi dari zed, zaitun pohon. aila ajalin tumukomaring mongso, musamma kang din arani, kila din ucapaki opo akana, akana ona ta'ona ikulahum kedwi ambatun, opo zhar'un tanduran. kolan jawab sabo, abdulrahman dan abdullah, jawab makunna, makunna ura'ona sabo gitu, iku nas'aluhum bertanya sabo kita in ambatun andalik saking mengkunu-mengkunu masalah aganalahum zhar'un. Jadi ini juga sama, jadi ketika para sohabat didatangi sekumpulan keturunan orang Arab yang nasab mereka sudah campur dari negeri Syria. Maka mereka berpesan, jadi pesan itu maksudnya melakukan akad salam, pesan, jadi kayaknya barangi, yang nuslifuhum, saya berpesan gandum jumlah sekian, sifatnya kering, jenisnya ini, ini, ini. Jadi pesan gandum abang, gandum putih, anggur, sebagian liwayat bukan zabib tapi minyak, sampai masa yang ditentu, ditentukan. Jadi arti ini akad salam itu harus lebih rinci, barang tidak ada tapi disifati dengan sifat-sifat tertentu, karena dengan sifat-sifat itulah harga barang akan menjadi berbeda. Selanjutnya, ini sama fikir khadisnya, Jawa Yus Salaf Awis Salam. Nanti akad pesan itu diperbolehkan. Nomor dua, Jawa Yus Salam Iza Alam Yulkar Maka Nalkopti. Boleh akad salam ketika belum disebutkan tempat penerimaannya. Tapi nanti ketentuannya kan tempat pengiriman itu harus jelas. Karena berbeda tempat pengiriman, itu akan berbeda masalah harga. Tapi lihat, Shopee kan tertentu barangnya sekian. Kalau pengirimannya ke sini, ongkirnya tambah sekian. Nanti lebih dirinci ke ongkir. Nanti seumpama dirinci, itu kan dirinci tidak ada uang rindu. Tapi ketika tidak dirinci orang tidak. Ternyata daerai nggak bisa dijangkau kalau sepeda motor, sepeda butok. Ya tentu tambah, pendanaannya juga tak. Selanjutnya. Ternyata daerai Ketika ada yang tidak punya biaya, jadi tetap sekolahnya jalan, saat terusnya cuma dua jam disuruh nunggu onlenang. Menangani online nanti, kayaknya onleniki, 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 onleniki. Dan ternyata bisa membantu mereka yang tolabul ilmi yang ada kekurangan pendana-pendanaan. Tapi lewatnya seperti itu. Aku adanya betul mengerti. Sebetulnya itu membutuhkan apa ya? Jadi selama tidak mengganggu proses belajar dan mengajar, dan menjadi saranan apa ya ini yang diperlukan sebagai sangguni tolabul ilmiwa buluotin. Tentu baik-baik mau dilakukan ini. Tapi yang mau dilakukan ini penuh tentu tidak boleh lagi. Tentu baik-baik mau dilakukan ini harus dikelola divisi tersendiri. Lerboyo, saat terusnya. Memang harusnya tidak ada pendanaan, ini tambahan waktu. Kenapa? Coba membantu oleh pendanaan yang dibutuhkan untuk mereka. Kadang cukur warung, cukur ngini, cukur tuku, cukur sawah. Ada yang di ladang, ada yang di anu. Ternyata ada yang lebih modern lagi, onlen. Ya. Ketika di sini, saya ngelain jangkulau, ya salman mojoagung. Ini termasuk itu. Cara membantunya lewat onlen. Dilatih di dua jam di onlen. Bisa membantu orang-orang. Jadi termasuk manfaat-manfaat IT itu sebetulnya bisa di situ. Bisa di situ kita gunakan. Kancah, kata. Saya tidak mengerti ada jilid-jilid mawan. Misanan-misanan saya baru nikah. Saya sedulur yang penganju bagian pembibitan. Dia online tak. Ini nggak bibit tapi ngedul hingga orang-orang. Dulur-dulurnya, kalau online di saluran yang ada dihidupkan, keuntungannya diberi. Ya sudah dihidupkan, ya sudah dihidupkan. Ya sudah. Ya seperti itu. Tapi saya mikir, kalau saya tidak nyambut. Saya tidak mau buat itu. Saya mau tujuan ini fokus untuk belajar. Ini mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu. Ini sekadar keilmuan itu. Kalau ada yang enak itu, uang mau belajar. Uang mau belajar. Uang mau belajar. Ini nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kala dawa sahabat sohabat abi hurairah. Dauhna man akhuda amwal an nas. Ini memang ini ilmu ini. Tapi bab salam. Man utawis sahabatnya uang. Yang punya konsep kita. Tapi sehingga teknosa Indonesia. Shopee kalau sahabat itu. Jadi pinter IT, kan tidak aplikasi dewa. Jadi saya ingin menguasai malah. Iso. Yang anak santri pun yang pesuruan. Orang tidak gojek tapi go. Ini go. Yang pesuruan kan ada. Jadi ojekan tapi made in aplikasi ini santri. Ini bisa. Dan dulinan ya dulinan asing temenan. Ngaji juga. Anunnya setengah-setengah. Aiti ini setengah-setengah. Ini Aiti jadi master. Ini Alpiah juga paham. Muin pelegak-pelekuk. Akhirnya jadi telon-telon dagel. Betul ini enak. Dagel itu empuk gak empuk. Atas gak atas. Diincip orang akan dilepeh biasa. Al-Fatihah. 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 Hadis ini mengandung pokok yang agung dalam masalah syariat. Yaitu tentang Meluruskan niat dalam Bekerja Apa yang diperoleh oleh mereka Adalah kebaikan Yang diperoleh adalah Kebaikan dunia dan kebaikan Akhir-akhir Maka agama Memberikan arahan bahwa Orang sing utang wajib Niat nyawur Kalau dia Niaty akan nyawur Akan diberi pertolongan oleh Allah isa nyawur Berbeda dengan orang yang Niaty oleh hutang itu Mangan Akan memakan dari hutang itu Dan akan merusakkan Harta itu Kalau seperti itu Memang betul-betul oleh Allah Dibuat ga isonya Nyawur Dia akhirnya digolongkan Orang yang Aklu amwalinas Bilbatil Jadi banyak Seperti itu lagi Tengpondok Keluarin kamarnya yang Tengkandung Saat kamar Paling yang di kamar dua Atau tiga Selebihnya 14 di luar Banyak ini kamarnya Cili Barang Jadi ini Ada Kadang Daerah tertentu Budaya Kemis 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 Mengambil beras Ngambil biaya Cukup seminggu Dipondok Untuk masak Kalau Ngeliwet Sepada Ondel Biasanya Yang nganjuk 14 kilo Jadi Tengah-tengah Habis Nginjam Kemis Nanti Setelah Kemis 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 Pasti Nah Ya Iso Nyawur Akhirnya Mondok Sampai Selesai Mondok Sampai Selesai Sampai Berhasil Sampai Jadi Uang Jadi Orang Kiyai Podomawan Podomawan Kalimantan Ketua Basnas Pengasuh Pesantren Banyak Yang Kalimantan Kalimantannya Mulai Lembaga Zakatnya Kemenak NU N Terus IAIN Nya Semua Diberiki Anak-anak Pendatang Anak-anak Pendatang Apalagi Yang alumni Dari pesantren Pesantren Yang sudah Punya Kemampuan Maka Mereka Menjadi Rebutan Antara Lembah Lembaga Ternyata Ternyata Luar Biasa Niatnya Yang Tulus Dan Ketekunan Kejujurannya Di Buktik Nah Kali Khusus Allah Dengan Berangkat Ikhlas Sunni Dengan Niat Yang Sangat Ikhlas Barang Siapa Yang Mengambil Hartanya Menungso Yuridu Ada Dia Niat Akan Mengembalikan Adallahu Andu Maka Allah Akan Memberi Kemampuan Pada Dia Mengembalikan Harta Itu Barang Siapa Yang Mengambil Hartanya Manusia Ingin Menghancurkannya Dirusak Nodok Gak Disahur Gak Dipangan Maka Orang Itu Juga Akan Dihancurkan Karena Kesti Allah Ketok Ini Kuenak Mangan Dunya Niewong Gak Nyawur Ini Akhirnya Mesti Hacur Harta Ini Dhamir Yang Mukhtamil Mungkin Ke Orangnya Mungkin Kepada Bak Dilmalnya Sebagian Harta Hartanya Itu Namanya Dhamir Yang Rujuknya Itu Iktimal Dua Dan Kulun Mukhtamilun Pada-pada Bener Bener Dikai Murad Karu Rujuk Esau Ya Wong Ngelen Jopuk Bondone Wong Utang Kak Disaur Yuk Acur Acur Ndonyone Acur Akhirate Wong Dewi Esau Dicur Dampak Kadang Menjadi Sebuah Penyakit Penyakit Tapi Neng Pikirani Nanggoni Atini Ngrusak Nanggoni Atini Jauh Dari Kebenar Kebenaran Hadis Hadis Al-Haddu Al-Targi Aklu Amwal Nas Jadi Agama Sangat Mendorong Jangan Sampai Aklu Amwal Nas Bil Batil Jangan Memakan Hartanya Manusia Dengan Batal Jadi Apa-apa Akat Yang Jelas Pocok Akat Yang Remeng Remeng Jaluk Yang Jaluk Yang Utang Ya Utang Utang Berarti Kudunya Nyawur Harus Jelas Kalau kita Enggak Punya Uang Ingin Usaha Lelangganan Biasanya Moronang Ini Uang Akat Kirat Ya Bagi Hasil Mudorobah Bagi Hasil Kalau Orang-orang Musangel Diutangi Akel Lembaga Lembaga Penyalur Dan BMT Lantabur NOMTN NOMTN Guna-guna Duit Sampean Dititip-titip Diakati Tertentu Daripada Nganggur Nganggur Dengan Ditaruh Di sana Bisa Nolong Kepada Orang Dan Dengan Cara-cara Yang Sesuai Sare Sare A Demokodaki Kan Ini Tambah Ini Tambah Ini Ada Tambah Dua Didorong Dalam Berhutang Kudu Niat Sing Api Aku Niat Utang Lai Dui Tak Balik Dan Lai Diat Itu Harus Diluruskan Karena Ketika Tidak Seperti Itu Banyak Orang Utang Dui Tapi Nyawri Insya Allah Kapan Disahur Insya Allah Ketemu Lagi Kapan Insya Allah Jadi Utang Dui Insya Allah Ya Orang Jadi Den Itu Tam Liku Ainin Ala Aya Rudhamis Lahu Memilikan Harta Kepada Orang Lain Akan Dikembalikan Sesamanya Sampai Mas Malik Mas Jadi Mbak Sintun Mas Mbak Nurkholis Gatih Yang Sepuh Asmani Mbak Irshad Mbak Irshad Jadi Mbak Irshad Itu Bade Seton Itu Matur Nanggan Mbak Nurkholis Mbak Nyaluk Bialis Ini Aku Tahu Mondok Neng Jawa Neng Jawa Timur Neng Bendo Neng Bendo Bayai Khozin Ini Aku Nanti Kanco Ini Paranono Ubengono Mungkin Aku Bikan Anasing Duit Utang Di Dolno Sawah Botos Satus Botos Satus Sepirlo Ya Sewu Telung Atus Meter Per Seki Mungkin Sewu Telung Sewu Botos Satus Disini 50 Juta Mungkin Itu Harga Standar Karena Tanah Itu Mahal Harganya Tapi Juga Tidak Ada Yang Menjual Karena Tiap Orang Pasti Butuh Tanah Ini Pingkir Dalam Sumatera Mungkin Dwi Sekarang 50 Sosatus Juta Sekarang Dijualkan Tanah Marani Konjok Ternyata Tidak Punya Hutang Ketika Dipondok Seumpama Punya Hutang Sudah Lunas Tapi Beliau Tetap Berpesan Kalau Ketemu Teman Temanku Punya Hutang Atau Tidak Tetap Berikan Disangok Pak Terima Utang Utang Pesan Anak Pesan Anak Jawa 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 Ditawanan Duit Satu Miliar ini dua hutang tidak dihutang ini duit 100 juta kekno acuk diparani di sdw setiap kan sudah gitu ya oleh paket rasyidin 100 juta misalnya ngomong ini ya satu contoh, saking hati-hati ini wadil dengan duit tanggungan itu orang disahur karena akan tetap ditagih ketika sudah itu orang duit dibayar duit important, tapi duit dibayar dengan amal kebaikan kita kalau tidak punya amal kebaikan amal keburukan orang yang menghutangi akan diambil, diberikan kepada kita selanjutnya nomor tiga bayanu awlimi ta'firin niyah ala awa qibil umur ini yang penting kira-kira hadis di atas jelas betapa besarnya dampak niat atas hasil akhir suatu perkara le anjenin niyati utang dan akan nyawur pasti bisa nyawur pasti bisa nyawur kaya-kaya tak terangkat 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 akhirnya kenapa tak telah sepedaku sepeda ini kalau termasuk ini sengireng ya kayak gini ketemune piro paling 6 juta sepeda ini 6 juta ditambah kalungnya bujoku mas kawin itu ketemune walu itu bisa ganti apa-apa ganti sepeda kalau ada di rumah yang dinti apa nyeleh kurangannya utang tapi dengan tekad pasti isinya ya oke bukti ini tidak bisa ini murni tanah ini jatai apa paman-paman bibi-bibi kalau saya beli jadi ada panggungan yang bangga saat itu saya mulai keanggungan duit anggil pas anggil duit itu jadi gantung untuk langit KAB duit itu di langit ini saya cari gantul itu apa enggak itu kemuliter kalau gantul kena merucutnya itu jadi tahu sampai itu ngisar kalau ngisar terus kena ya selama di rumah gembelan semuanya kalau mencari kacat kacat besar Bismillahirrahmanirrahim ini dampak niat ini tulis khazanah pesantren khadis ini menurut ini yang nyarai bisa sebut ibanatul ahkam ini saya sayyid alwi al maliki atau siapa niatnya yakin isa nyawur nyawur niat sangat berdampak niatnya gak nyawur niat temen gak isa nyawur temen itu katanya banyak orang yang orang-orang besar itu dengan tekad besar niat besar walaupun tidak punya modal tujuan besar bisa tercapai dengan ketulusan dan niat yang tekad besar tulus khusnuddan nanggani kusti kusti Allah pada akhirnya bisa tercapai nomor bapak kawunul jazah kasih ramaya kawumin jingsil amal balasan dari Allah hasil akhirnya itu yang paling banyak dari jenisnya amal le anjani amal iku utang akan nyawur isa nyawur tapi le anjani utang gak patah niat nyawur ngolek kur ngur banowong ini mungkin tak bejo juga isa nyawur temenah ini kawunul jazah kasih ramaya kawumin jingsil amal nomor 5 bayanul annallah fi awnil mustadinin ala kododai dainih madama yanwi al-ada hadis di atas menjelaskan bahwa Allah akan selalu menolong orang yang berhutang ketika berhutang niat akan nyawuri tapi le gak niat nyawuri gak rumong so duso gak nyawur juga nyawur temen temenah dampak dari niat itu luar luar biasa al-fatiha Allah terima